Penyakit mulut dan kuku atau PMK semakin mengkhawatirkan, khususnya menjelang idul adha. Simak 5 cara memilih hewan kurban bebas PMK. Dokter Hewan dan Ahli Kesehatan Masyarakat Institut Pertanian Bogor atau IPB, Deni Widayal Lukman, memberikan 5 tips pemilihan, penyembelihan hingga pengolahan daging hewan kurban bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK. Yang pertama, ketahui ciri hewan dengan PMK. PMK yang cenderung menjangkit hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau hingga domba menimbulkan beberapa gejala. Mulai dari sariawan pada mulut, bibir, lidah, dan dinding, bagian dalam pipi, air liur yang berlebihan, serta luka atau lepuh di atas dan celah di antara dua kuku. Selain itu, kuku hewan yang terluka juga dapat terlepas apabila tidak diobati segera. Yang kedua, pilih layanan kurban online agar praktis dan tetap amanah. Masyarakat bisa tetap berkurban secara praktis dan tetap amanah lewat fitur e-commerce kurban yang melibatkan sejumlah lembaga kemanusiaan terpercaya Basnas dan NUKR Lazisnu. Hewan kurban yang disalurkan oleh lembaga kemanusiaan tersebut juga dibawah pengawasan dinas pertanian dan peternakan Kementerian Pertanian. Ketiga, cara tepat memotong hewan kurban. Pisahkan sapi dan domba karena domba cenderung tidak menunjukkan gejala jika tertular PMK. Panitia kurban hendaknya memotong semua hewan sehat terlebih dulu. Hewan kurban dengan PMK yang bergejala ringan boleh dipotong dengan tetap memperhatikan kebersihan. Yang keempat, distribusi daging kurban segera. Usahakan daging kurban diterima masyarakat yang membutuhkan maksimal 5 jam setelah pemotongan. Hal ini untuk menghindari perubahan kimiawi pada daging dan berkembangnya bakteri. Yang kelima, olah daging secara tepat. Terkait pengolahan daging kurban sebaiknya dimasak hingga matang agar mematikan bakteri atau virus dan disimpan dalam freezer untuk mempertahankan kesegaran daging. Meski daging dibekukan, nutrisi daging akan tetap terjaga dan daging tidak mengalami perubahan kimiawi secara alami. Terima kasih telah menonton!